Berarti suaminya sekarang gak pernah ikut nyawer-nyawer di panggung gitu ya? Bilang malam gelat, dia ada beranis dari sini. Nyawer kau, picak mata kau ya. Hai, selamat datang ke Tokpot, surah insomnya. Lalut buah, Indra Gegel, dia main-main. Hei. Eh tapi, tapi saya kau tuh. Apa? Kau tuh lalut buah yang dialpukat apa? Yang ditape. Yang ditape. Yang ditape. Tapi aku mau tanya ke kalian. Kemarin aku lagi rame banget tau di tiktok. Dia ini memandu karaoke gitu, Pak. Mandu karaoke, bener. Katanya, aku katanya El Kerabat Junior. El Kerabat? Gatau apa Kerabat tadi. Kerjaan apa aja di Mbat? Iya. Oh gitu. Eh tolonglah apa-apa yang dilakukan Eca, jangan di mention-mention ke gue. Itu hidupnya dia lah. Jangan seakan-akan gue yang ngajarin terus. Cuman juga lagi viral. Ngapain lagi? Mas kapain? Oh iya. Jangan mention-mention gue. Gak akan gue lipos itu namanya promosi gratis. Sama satu lagi. Surya sekarang jadi idola istri-istri. Kenapa itu? Sekarang jadi ini, jadi tameng Surya Insomnia. Karena potongan video dia. Gue mau jadi laki-laki sejati. Kalau istri gue minta apa? Gue kasih. Keren. Gak enggak enggak lu. Gak enggak enggak. Gak enggak enggak lupa. Oh apa sih? Istri gue kemul tiba-tiba. Mau jadi Surya enggak? Iya. Lu kacau deh ini. Lu kacau-kacau enak aja. Mau jadi kayak pasurya enggak? Ada tas nih ada tas. Gak itu gue akan ngomongin versi gue. Iya betul versi. Gak mesti diadaptasi sama semua suami istri gitu loh. Betul, itu betul. Tolong bilang ke kamera pak. Gak semua suami istri kayak gitu. Itu. Jadi kalau emang mau kayak gitu ya minta sama suaminya. Cuk. Gak engetin. Iya, iya, iya. Jadi kali ini kita mau ngobrol sama orang-orang berprestasi untuk bangsa Indonesia guys. Oke lu kalau jadi atlet, lu pasti jadi atlet sepak bola ya? Aku sepak bola. Lu ca? Lu bukannya volley. Enggak dia sepak bola, jago. Jago aku main bola. Jago. Main bola sama ini aku tertarik. Panahan tapi yang sambil naik kuda itu pak. Oh gila, jago banget itu. Panahan sambil naik kuda. Iya, iya, iya. Ada, ada, ada. Ada, ada. Bukannya perang-perang jaman Cina itu begitu. Iya, iya sih betul. Tapi sekarang ada tuh, ada atletnya cewek pake hijab. Dia sambil naik kuda ngambil panang. Su. Su. Pake kuda, pake kuda pak. Serius? Serius. Kudanya kuda-kuda gak? Gini. Kudanya kuda catur. Aduh jalannya El. Kalau bapak kira-kira atlet apa? Gua, gua masuk SSB pernah. Iya, badminton pernah. Badminton pernah. Volley lumayan. Gua gak tau, gua kayaknya gak. Tapi bapak gak jadi atlet. Bapak cocoknya jadi laki-laki. Ketika istrinya minta. Aku selalu dihantuin itu sama istriku pak. Hanya-hanya. Makanya lu minta duit tapi ini lu. Minta duit. Karya sejati sih. Iya. Bilang yang syutingan ini, syutingan ini, syutingan ini buat aku. Gitu. Abis itu kan berantem tuh. Jangan dong. Jangan dong. Ini ngomongin masalah atlet. Kita akan ngobrol sama dua atlet yang berhasil mencatatkan prestasi membanggakan lewat kejuaraan dunia panahan. Yoi. Ini dia. Dianda, Khoirunusa dan Arif. Di paris. Tuh. Halo. Selamat. Halo dianda. Silahkan. Halo Arif. Halo dianda. Silahkan. 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 Wah tu. Sisi. Menipir-menipir. Dan Anis ya panggilannya. Tuh tuh. Kakak Diananda. Iya. Kalau dia siapa? Arif. Arif. Kan dia nanda. Dia siapa? Dia. Iya dia nanda. Iya itu. Aku ngelawak. Iya aku tau. Lawakannya sama kayak ini. Kenapa Dina makan nasi? Kenapa? Karena lapar. Oh beda. Dina makan. Dina makan nasi. Oh. Arif. Arif yang usianya masih 19 tahun. Kenapa panahan. Dari sekian banyak olahraga. Kenapa lu pilih warna hijau. Buat diramakan. Dari sekian banyak olahraga. Kenapa lu pilih panahan. Panahan tuh. Dulu itu sebenarnya. Awalnya ikut silat. Oh awalnya silat. Iya. Tapi tiba-tiba kakak sepupu itu ikut panahan. Dari awalnya iseng kayak gak tau mau ngapain. Tiba-tiba diajak ikut. Ayo ikut latihan gitu. Padahal cuma nonton doang gitu. Tapi kayak unik aja gitu. Umur berapa itu? Itu kelas 2 SD. Kelas 2 SD? Iya. Jadi orang-orang pasti pada main PS di rental PS lu ikut panahan. Gini-gini tuh. Ya dulu cuma nonton aja. Tapi tiba-tiba kakak asik gitu. Akhirnya ikut 2. Jadi panahan ikut. Silat ikut. Silat juga ikut dulu. Akhirnya yang gugur tuh silatnya. Silatnya karena pas kelas 4 SD itu. Ada satu hari hari Minggu. Ada tanding panahan. Sama silat bareng. Nah dari situ suruh milih. Gak bisa bareng. Gitu kayak. Ya. Ya. Silat sendiri tapi bawa panah sendiri. Kalau Kak Anies dari mulai kapan gak? Dan kenapa panahan? Kalau aku sih dari umur 7 tahun juga. Kecil. Iya dari umur 7 tahun kelas 2 SD waktu itu. Karena kebetulan mama kan atlet panahan. Oh mama. Atlet panahan. Jadi dulu itu sebenernya waktu kecil itu ikut kayak olahraga itu macem-macem. Jadi mencak silat ikut, ternang ikut gitu. Tapi waktu kelas 2 SD sama mama udah disuruh milih. Jadi kamu mau jadi atlet apa gitu. Terus ditanyain apa kayak diarahin gitu. Diarahin ikut latihan panahan. Akhirnya ya suka. Kakak udah nikah? Sudah. Berarti suaminya sekarang gak pernah ikut nyawer-nyawer di panggung gitu ya? Bilang malamnya latihan dapet. Anies dari sini. Gawel kau. Gawel kau. Gawel kau. Picek mata kau ya. Aduh. Iya bu, iya bu aku pulang bu. Kakak istrinya katanya tentara. Iya. Lagi main kartu gini tiba-tiba. Aduh. Gak bisa pulang ya. Manggilnya gitu. Manggil lagi. Iya, iya, iya. Tapi feel jadi atlet panah nih. Maksudnya itu kan kayaknya untuk kita nih awam kayaknya susah banget deh. Iya. Ya sebenernya kayak apa sih format latihannya? Apa yang harus diatur? Fokusnya kayak apa gitu Kak Anies? Sebenernya sih bisa karena terbiasa ya. Jadi karena kita udah lama juga. Jadi ya mengalir aja kita latihan. Itu ada latihan fisik juga. Latihan teknik gitu. Hmm. Jadi ya lama-lama ya kayak biasa aja gitu latihan. Apa yang paling susah, Rip? Iya Rip. Paling susah deh dari panahan. Paling susah itu kayak ngatur emosi, suasana hati. Jadi karena. Ngaruh. Di panahan ini uniknya siapa yang bisa ngontrol diri itu yang menang. Beda sama misalkan silat. Kita liat lawan itu makin kita emosi sebel itu makin jago lah istilahnya gitu. Tapi kalau di panahan makin kita emosi, tambah emosi lagi makin buyar gitu. Kok gitu? Jadi ngelawan diri sendiri? Iya maksudnya. Sama kayak golf gitu-gitu ya berarti ya. Iya. Bukan siapa yang busurnya paling kencang itu paling menang. Enggak. Bukan badan yang paling bagus menang enggak. Tapi siapa yang bisa menang. Kalau matanya minus gimana? Plasik. Sebenernya enggak masalah. Soalnya kalau aku sendiri mataku minus tiga. Oh minus tiga. Ini enggak pakai raca mata? Enggak. Pakai softlens biasanya kalau pertandingan. Tapi kan itu kayak bijinya harus. Biji? Apa sih biji? Target? Iya itu nya kan harus. Kenapa jadi biji sih ya? Ini nya titiknya. Kan harus tepat. Iya makanya kan kalau pertandingan biasanya pakai softlens. Aku juga bisa panah. Apa tuh? Panah asmara. Iya. Sikat rib. Sikat rib. Sikat rib. Berondong. Eh gak mau. Gak mau yang berondong. Gak mau. Gak mau yang berondong. Eh tapi gimana caranya. Kalian tuh. Tahu kalian jago tuh kapan. Maksudnya kayak. Ini aku mulai kejenjang. Mau diseriusin aja. Seriusin deh gitu. Itu kapan Kak Anis rib? Bebas poinnya 20. Kak Anis dulu dah. Kalau aku itu mulai serius waktu kelas 5 SD. 5 SD. Iya. Jadi kelas 5 SD itu aku ikut pertandingan. Itu 4 SD. Waktu itu pertama kalinya aku dapet medali emas. Di panahan. Langsung kompetisi pertama langsung dapet? Enggak. Enggak. Jadi sebelumnya 2000. Waktu kelas 4 SD itu ikut juga pertandingan. Tapi gak dapet apa-apa. Terus nangis. Sedih. Iya. Terus bilang ke papa. Wah aku mau. Papa kan kebetulan atlet silat juga. Oh papa atlet silat. Mama atlet panah. Iya. Rumahnya Pak Depokan apa gimana? Jangan-jangan. Rumahnya tiap kemis ada Wong Peho. Gampung sayuk. Eh Anis kecilnya berteman sama Boboho gak? Jauhling. 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 Nenteng air. Siap. Laskom. Isi air. Oh gitu. Jadi memang abis itu baru di dorong lagi untuk semangat untuk latihan lagi. Iya. Jadi sama papa di kasih semangat kayak kalau kamu mau jadi juara ya ikutin caranya papa gitu. Jadi beberapa kayak digembleng satu tahun itu, digembleng latihan di rumah, pagi sebelum sekolah latihan, terus siang pulang sekolah latihan, malam sebelum tidur latihan juga. Pernah tapi kan mentok, kayak enggak, kok gak mau lagi? Pernah gak? Pasti pernah dong? Pernah itu, kalau saya pas awal-awal juga, sekitar kelas 4 itu kan memilih panahan apa silat gitu begitu. Milih panahan, terus ikut lomba-lomba kok gak menang-menang. Jadi gak, nah ini pilihan gimana sih? Oh, udah mah gua ngalahin silat, panahnya juga gak menang. Iya, tapi terus akhirnya pas kelas 6 itu ada kayak antar provinsi gitu, wakilin Jogja, kebetulan tandingnya itu 2018 di Jogja juga. Nah itu saya pertama dapet medali, jadi kayak naik podium, bawa medali kayak, wah ini, ini, ini gitu. Nah, di situ. Nah, iki. Nah, iki. Sepatu, nah, iki. Dan fun factnya, Arief dan Diananda ini sama-sama telah mengantongi tiket untuk Olimpia de Paris yang Arief mengarahkan pada bulan Juli Agustus 2024. Berdua ya? Iya. Gimana cara prosesnya kita bisa, itu ada ininya, ada... Tahapan-tahapan. Tahapan-tahapan. Ada apa sih? Itu ada tahap kualifikasinya. Kualifikasi. Sama word pihak, word acarinya. Oh. Yang pertama itu di tahun ini kemarin di Berlin. Iya. Itu siapapun yang dapet medali, mau individu, mau bergu, mau mix, itu pasti dapet kuota. Eh, kemarin si Games main? Si Games main. Dapet medali? Dapet medali perunggu. Anies, perunggu Arief? Saya perunggu. Arief perunggu. Keren, keren. Mainnya sendiri-sendiri atau berdua? Kalau yang bergu itu gimana sih? Kalau bergu itu bertiga mainnya. Bertiga? Satu target? Satu target. Ganti-gantian? Iya, ganti-gantian. Berapa busur? Eh, berapa anak panah? Satu orangnya dua anak panah. Dua anak panah? Jadi dua anak panah, dua anak panah, dua anak panah. Totalnya enam anak panah. Yang paling itu, yang paling banyak skornya? Iya, yang paling banyak skornya. Dan kemarin waktu kualifikasi, Arief melakukan enam kali pertandingan. Salah satu pertandingan melawan dari Korea Selatan, juara pertahan, Kim Woo Jin. Dan Arief menang dengan skor tipis 6-5. 6-5 itu maksudnya gimana? Pertandingan panah gue gak tau gimana caranya. Misalkan lu lawan Jekyll gitu? Iya. Itu pertandingannya individu. Jadi kalau individu itu kita barengan nembaknya, satu orang nembaknya tiga panah. Tiga panah? Per seri. Per seri? Per seri maksudnya gimana? Dalam satu sesi itu ada, pokoknya siapa aja yang dapat angka 6, itu yang menang. Jadi saya nembak tiga. Dia nembak tiga? Iya juga. Kalau gedean kamu satu kosong? Dua. Kalau gedean saya dua kosong, kalau sama satu-satu. Oh, raise to six berarti ya. Kebetulan pas dibeliin itu anginnya kenceng dari kiri tapi stabil jadi lebih enak menyesuaiannya. Harus membaca arah angin juga? Iya karena itu berpengaruh. Ngaruhnya gimana? Ngaruhnya gimana? Misalkan targetnya nih lurus, anginnya dari kiri ke kanan berarti aimnya agak ke kiri? Iya. Kiri atas? Kiri. Dia jalannya tuh parabolika atau lurus? Mau sekenceng-kencengnya pasti parabolika. Oh. Karena itu juga. Pasti begini ya? Iya. Sekenceng apapun gak bisa gini? Yang suuk, cok gitu. Gak bisa, gak bisa. Kayak Yondu, Yondu kan dari sit, fit, 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 fit. Cuman gue pernah main panahan kupingnya lecet kasihan. Kenapa? Nyangkut sini nih tuh. Terlalu, oh gitu ya. Berarti penting juga ya membaca arah angin itu untuk bertani ya? Oh. Yang sulit tuh karena ada anginnya. Berapa meter sih kedepannya? 70 meter. Hah? Jauh ya? 70 meter. Aduh, jauh banget ya. Itu gimana sampai? 70 meter. 70 meter. Jauh loh. Hampir sepanjang lapangan mula. Lapangan mula kan 100 meter. 100 iya, 100 meter. Itu gimana caranya biar cepat gitu loh busurnya. Ada tekniknya. Oh iya. Ada tekniknya. Ini didorong lagi apa stay yang gininya? Tangan kirinya stay. Tangan kirinya tetap stay? Iya. Jadi sebenernya 50-50 sih. 50-50? Iya jelas. Dorong juga, tarik juga. Tapi pas nyampe sini tuh kalo di kita kan divisi recover namanya itu ada kayak besi namanya clicker. Jadi panah itu ditarik sampe bunyi klik baru lepas. Nah karena klik itu tarikan kita jadi stabil segitu terus. Oh ada kliknya. Kliknya tiap orang-orang tuh beda-beda atau sama? Beda-beda. Oh beda-beda. Yang pasti sama kan usi. Apa tuh? Usi klik. Memang punya klik. Ya betul. Oh ada batasannya. Kalau terlalu jauh pun nanti jalan anak panahnya beda juga. Iya pasti beda juga. Kak Bang yang itu kan panahnya yang pake ini kan? Yang tangannya dikasih apa sih namanya nih? Gips. Gips apa? Apa sih namanya itu? Yang ini. Yang biar lurus itu ya? Engga. Engga. Engga sih. Engga ada ya? Engga ada. Itu apa ya? Panahan juga kan itu. Yang mana? Yang dia diginiin terus teng. Gitu dia. Oh itu? Jadi tangannya ada kayak. Langsung jatoh gitu. Itu apa ya? Kita googling ya. Ada. Jadi dia panah. Pas lepas anak panahnya itu langsung turun. Gitu. Iya emang kayak gitu ya? Emang kayak gitu ya? Ya itu panahan. Oh keblok. Iya. Tapi kalau yang di tangan itu pelindung. Oh pelindung. Iya itu pelindung. Biar gak nampar ya? Iya biar gak nampar ya? Talinya ya. Oh. Itu lumayan perik juga. Ternah? Iya. Yang pasti lecet-lecet apa? Ini? Dua jari ini? Kalau panahan? Engga pasti. Kalau golf kan ini pasti kapalan tuh. Ada gitu-gitunya. Kalau panahnya kapalan sih. Oh gitu? Iya. Tangan yang ini? Iya tiga ini. Ngelepas? Ini tumpuan. Oh ini ya? Iya ini juga buat numpu juga. Buat numpu juga. Iya iya iya. Eh kecelakaan paling berat apa ya? Busur. Yang sayapnya atas bawah itu patah bisa. Oh. Hah? Lagi bending gini? Iya lagi. Karena yang di 2020. Olimpik kemarin kebetulan ada juga yang di stage final itu. Dia baru nargini yang atas patah. Oh iya. Terus ke jeplet dong ininya. Untungnya men. Untungnya men. Bahaya itu. Itu bahannya apa sih nih? Karbon? Iya samburan karbon. Itu ngaruh gak sih? Maksudnya kayak bahannya bikin tambah cepet gitu gak? Bahannya ya macem-macem sih. Makanya olahraga panen itu yang nentuin kita sendiri. Kita mau pakai enak-enak kayak mana itu yang dipakai. Kalo misalnya lagi lomba semuanya sama? Alatnya? Beda-beda. Beda-beda tapi ada standarisasinya. Ini berarti pay to win. Apa? Pay to win. Kalo alatnya bagus bisa menang. Belum tentu. Makanya itu tadi. Belum tentu sama kayak kamera. Bener. Kameranya mahal yang megang on. Tetep aja hasilnya fotonya jelek. Bener. Gak tuh pay to win. Apa tadi? Apa-apa-apa? Pay to win. Jadi untuk Olimpiade 2024 kalian udah apa persiapannya nih? Persiapannya ini sebentar lagi kita mau berangkat ke Thailand juga. Buat ambil tiket untuk regu. Oh untuk regu. Ya karena kita kan dapetnya individu. Kalian individu ini mau ambil tiket berregu. Kualifikasi berarti di sana nih? Kualifikasi. Di Thailand. Oh iya 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 iya. Latihan yang keras dong berarti sekarang ini lagi fokus banget ya? Kakak LDR dong sama suaminya. Emang harus gitu. Namanya juga atlet kalo lagi. Kan suaminya juga tentara. Ya kalo lagi penugasan juga kan iya. Berarti kalian gimana dong pacarannya? Maksudnya kayak gimana? Ininya. Jadi biasanya kalo libur aja sih ketemunya gitu. Oh libur ketemu. Kakak liburnya kapan? Kenapa lo pengen ketemu? Bener itu Ustadz yang besok sama laki-nya gimana sih? Mak nanya gimana. Jadi biasanya kalo abis pertandingan sih dapet libur kayak tiga hari, empat hari gitu. Gemoy. Eh berarti kalian ini masuknya di Platas? Ke karantina gitu-gitu lah ya? Iya di Platas. Oh iya iya iya. Eh tapi nih kalo sepak bola nih misalnya. Menang. Apa kan ada bonus? Bonus, bonus, bonus. Kalo panahan juga ada dapet bonus gitu-gitu? Ada, ada juga sama sih. Ada dapet duit lebih gitu dong? Iya. Biasanya sebulan dapet duit. Pengen tau aja bukan orang. Arief di 19 tahun pak. Iya. Mungkin kan kebutuhannya belum banyak. Iya. Simpen dulu sini ke om. Tapi BTW kan atlet jago-jago. Iya. Kalo masih ada kekurangannya gimana meningkatkannya? Eh salah salah. Masih ada kekurangannya kira-kira apa yang mau ditingkatkan. Ditingkatkan dan diperbaiki. Iya. Atau gini deh pertanyaannya. Misalnya apakah panahan Indonesia berbicara untuk Asia atau dunia? Kalo lawan paling berat kita siapa ya? Negara mana ya? Jelas. Untuk panahan ya? Sebenernya kalo saat ini kalo di nomor kita kan kita di curve. Itu Korea. Oh Korea. Korea lagi gitu kalo ketemu Korea. Aduh Korea lagi. Ada gitu-gitu ga sih? Kalo dulu iya. Kalo sekarang udah ga. Oh. Lebih ke gemes pengen. Iya pengen ngalahin. Geree. Woyy. Eeey. Lendingin. Oh apa!!! Arif gemes. Arif gemes. Arif gemes. Duh apa ini? Ada orang Korea lagi. Arif datengin orang Korea. Bang. Gemes. Sekarang malah jadi lebihin ya kita harus bisa ngalahin gitu ya. Tapi Indonesia secara panahan? Untuk Asia atau dunia oke ya? Sekarang udah dipandang ya sama dunia pun udah dipandang. Jadi udah beberapa pelatih juga yang kadang tuh udah bilang kayak, Oh Indonesia sekarang bagus ya gitu. Oh keren. Regenerasi gitu ya. Tapi untuk atletik sendiri di Indonesia banyak gak peminatnya? Panahan? Banyak sekarang. Sekarang di sekolah-sekolah kan udah banyaknya ex school. Ex school panah udah ada. Cowok-cowok tuh harus bisa manah. Karena? Manah dan berkuda sunah-sunah. Oh iya bener. Nah yang kadangkali aku bilang itu yang naik kuda sambil mana itu apa nama olahraganya? Kupan, kupan. Itu bukan masuk perpani sih. Kuda panahan? Kuda. Apa itu? Itu masuknya di kayak olahraga hobi gitu mungkin. Oh iya jadi bukan yang masuk di prestasinya gitu. Iya 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 iya. Keren sekali. Kalau pensiun mau jadi apa? Nah. Jadi coach. Pengennya jadi coach. Tetep mau ada di panahan? Iya. Harif katanya kalau misalnya pensiun mau buka kelata ya? Aduh 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 aduh. Mau buka cabang dagadu. Saing nama aduh aduh aduh. Saing nama Aduh Aduh. Harif mau gimana Re�? Sudah keplan belum Re�? Setelah 19 tahun sekarang. Seus diferentes mau ngapain abis ini? Sebenernya cita-cita dari dulu itu pingin banget punya floating brand sendiri. Floating. Karena bagus. Kamu mau ganti warna rambut gak? Seujurnya tahun depan pengen sih. Apa Cak, apa Cak yang cocok buat tadi Cak? Warna nila. Ungu? Ungu? Ungu gitu. Nila tuh bukan ungu. Nila tuh ikan kan? Iya. Lihat malah gak ada ikan? Kok aku tendang kok ya? Eh, batas maksimal. Atlet umur berapa, Nis? Sebenernya kalo di Panahan sendiri gak ada batas umur sih. Selama masih mampu? Selama masih mampu dan masih bisa bersaing dengan yang junior-junior ya masih bisa. Iya, iya, iya. Tapi Ryb, try Ryb. Sebulan bisa dapet kurang. Terima kasih banyak ya, Ryb. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi, Nis. Doakan Arief dan tim nasi Indonesia Panahan untuk bisa bersaing di Olimpiade, guys. Sampai ketemu lagi di Tuan Kut. Bye! Ketemu lagi di Tuan Kut.